Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Ade Irwan Dari Gudus-Gudus Jepang 02051 02052 Pangkalan ESD Negeri Bantar Kemang 6 Melaporkan pada hari ini Alhamdulillah Kita, Gudus Depan kita Telah berhasil Melaksanakan kegiatan yaitu Perkemahan Satu Hari Perkemahan Satu Hari ini diperuntukkan Untuk anggota siaga Dengan diisi dengan berbagai macam kegiatan Di antara ada bazar Fasensol dan yang lainnya Perlombaan ini bersikap pendidik Dan dikembangkan lagi perserta didik Lalu yang kedua nanti untuk tingkatan penggalangnya Kelas 5, kelas 6 Itu kita akan ada kegiatan yang namanya Buka Bakat Atau Perkemahan Sabtu, Rabu, Kamis, Bantar Kemang 6, Semangat Itu juga sama Program ini sudah kami lakukan Biasanya itu Pertahun ya ada selalu kegiatan Cuman Dua tahun kebelakang sempat vakum Karena pandemi Hari ini Mulai kembali lagi Untuk kegiatan ini Mudah-mudahan Kegiatan ini Bermanfaat bagi semuanya Tujuan kami ESD Negeri Bantar Kemang 6 Tidak lain adalah Untuk membentuk karakter Peserta didik Anggota Pramuka Khususnya Gudep 02051 02052 ESD Negeri Bantar Kemang 6 Atau Umumnya Untuk anggota Pramuka semua Agar terbentuk karakternya Demikian Terima kasih Salam Pramuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Sumarni Sumarni SPDMM Saya disini sebagai pimpinan Atau sebagai kepala sekolah SDN Bantar Kemang 6 Kami Dari kemarin Sampai saat ini Mengadakan Yang namanya Buka bakat Yang awal Dari kemarin Kami mengadakan Bersari Yaitu Bersari itu Khusus anak-anak Kelas 1 2 Dan 3 Kemudian Dilanjut lagi Kelas 4 5 Dan 6 Menginap Dan Alhamdulillah Barusan setelah Seseh Penutupan Kami semua Alhamdulillah happy Dan anak-anak juga Senang banget Kemudian kami juga Tidak lepas Dari bekerja sama Dengan orang tua Siswa Khususnya dengan Komite dan Renggir-rengannya Dan Alhamdulillah Seseh Sudah acara kami Dari jam 8 Kemarin pagi Sampai saat ini Baru selesai Terapan ke depannya Tentu saja kami Ingin anak-anak itu Lebih Tanggung jawab lagi Lebih berprestasi lagi Dengan tetap kami bisa Bersiratur rahmi Atau bekerja sama Dengan orang tua murid Karena Apapun itu Tanpa adanya kerja sama Kami tidak mungkin Seberhasil Seperti sekarang ini Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih